Dua wanita muda yang menjadi pengedaran narkoba kelas KK berhasil diringkus aparat resursen narkoba Polres Metro Jakarta Pusat selasa sore dengan berang bukti sabu dan pil ekstasi senilai 747 juta rupiah. Dari tangan salah satu tersangka, polisi juga mengamankan satu pucuk senjata api beserta 18 butir peluru. AF dan OR, dua wanita muda berusia sekitar 20 tahunan ini hanya bisa tertunduk malu saat digelandang petugas ke halaman Polres Metro Jakarta Pusat. Keduanya harus berurusan dengan aparat peregak hukum lantaran tertangkap basah mengedarkan narkoba jenis pil ekstasi dan sabu. AF berhasil diringkus di rumahnya di kawasan Kemayoran dengan barang bukti 100 gram sabu dan 10 butir ekstasi. Sedangkan OR ditangkap di kawasan Tanah Abang dengan barang bukti 206 gram sabu dan 524 butir pil ekstasi. Dari dalam rumah, petugas juga mendapatkan sepucuk senjata api kaliber 9mm dengan 18 butir peluru. Terbongkarnya praktik peredaran narkoba kelas kakak oleh dua ratu narkoba ini berkat adanya laporan dari masyarakat. Kapolres Metro Jakarta Pusat, Kombes Pol Komarudin mengatakan barang bukti senilai 747 juta rupiah itu dapat menyelamatkan 3.669 jiwa manusia. Total keseluruhan dari kedua orang tersangka dinilai dari keuangan sebesar 747 juta dan diperhitungkan sekitar 3.669 jiwa bisa kita selamatkan. Akibat perbuatannya, para tersangka dijerat dengan Pasal 114 Ayat 2 Undang-Undang No. 3 Limah Tahun 2009 tentang narkotika dan Pasal Kepemilikan Senjata Api. Dari Jakarta, Renison Sanjaya, INews Raporkan. Terima kasih telah menonton!